Iran hari ini ya, dia nggak gegabah, melepaskan rudal, dan tembakan-tembakan, nah itu butuh pertimbangan-pertimbangan rasional. Tapi di sisi Israel sendiri, Anda melihat bahwa Israel sudah membaca strategi-strategi yang tiga ini yang Anda kemukakan. Pasti, Mas. Jadi Israel sendiri ketika dia menyerang Iran kemarin, dia kasih peringatan juga, lo jangan serang, gue juga. Dia bilang, karena kita kan nyerangnya juga bukan di wilayah vital. Negara yang menyerang, terus masih juga ngasih pesan bahwa gue masih jaga harga diri lo nih. Betul. Jadi mereka bisa berdialog, Mas, di belakang itu? Ini nggak bisa di... Maksudnya, ya kita... Ya ibaratnya ini nggak mungkin akan terjadi dialog di belakang setengah kamar, ibaratnya seperti itu. Ada kemungkinan-kemungkinan seperti itu. Ketika ada darah, ini urusan kita semua, gitu. Kematian itu tidak bisa ditawar. Genji Indonesia sepakat bahwa apa yang terjadi di Israel itu nggak bisa ditawar, bahwa itu isu pemanusiaan lagi, itu bukan isu agama, Ya bagi Genji sebenarnya sederhana ya kita melihatnya, bahwa kita sangat menginginkan perang ini berhenti. Sivis pacem parabelum yang isu, kalau kamu ingin damai bersiaplah untuk perang. Menang jadi arang, kalah jadi abu. Sobat muda medkom, apakah kalian peduli terhadap apa yang terjadi di Gaza, Palestina? Karena selain hampir setahun lebih Israel berada di Gaza dan Palestina, dan juga mengobrak abrik Palestina, kini mereka juga menyerang negara-negara pendukung Palestina. Seperti Iran, Yemen, Libanon, bahkan Syria. Iran bahkan sempat ingin menyerang Israel, pun juga Turki. Tapi ujung-ujungnya, justru di tanggal 26 Oktober kemarin, Israel justru menyerang Iran. Lalu apakah kita harus berdiam diri, dan bagaimana kemudian anak-anak muda Indonesia ini menikapi apa yang terjadi di Timur Tengah saat ini? Kita akan ngobrol bersama dengan para muda Indonesia di sebelah kanan saya. Sudah ada Mas Hairi Fuwadi, pakar muda hubungan internasional, dan juga founder Indonesia Strategic Forum, dan juga aktivis. Ini sudah hampir tiap minggu nih, Distrik Berisik, hadir di Crosscheck. Mas Afik Naufal, dari Distrik Berisik, dan juga Sekjen Senat Mahasiswa Universitas Panamadina, Mas Afik Naufal, selamat pagi semua. Pagi. Satu kampus juga ujung-ujungnya. Kami Crosscheck mempertemukan kalian di sini. Oke, kita coba untuk mengulik terlebih dahulu nih, soal bagaimana kemudian ia terjadi sekarang ini di Timur Tengah. Saya mulai dari Mas Hairi. Sedikit flashback nih Mas, bahwa Agustus sampai September kemarin ini, Iran dan Turki ini sempat atau sesumbarlah akan menyerang Israel. Iran bahkan jenderalnya ini dibunuh oleh Israel di Syria. Kemudian juga Turki karena geram akan adanya genosida di Gaza gitu kan. Nah, saktanya justru pekan kemarin, tanggal 26 Oktober, Israel ini justru menyerang duluan Iran. Dan anehnya lagi, bukannya menyerang balik, mereka tuh bahkan seada kesan bahwa WNC, pemimpin tertinggi mereka sendiri, Iran mengatakan bahwa, jangan dibesar-besarinlah serangan Israel ini. Ada analisis gak? Iran tuh sebenarnya arahnya kemana? Kenapa mereka tuh gak mau membalas besar-besaran ke Israel, terus kemudian mengapa Iran kemudian ada kesan lebih memilih, mengutamakan gencatan senjata di Gaza? Apa analisa Anda, Mas Hayri? Ya, makasih Mas. Adi. Adi. Pertama ya, international politics itu kompleks Mas. Gitu. Dan apalagi kalau kita cerita tentang situasi yang terjadi di Timur Tengah. Kalau kita mau baca dari berbagai macam perspektif, rata-rata kita akan menemukan macam-macam pandangan juga soal itu. Memang Iran sempat konferensi pers, bahwa mereka bersumpahlah akan melakukan serangan balik. Dan saya rasa ini memang perlu dilakukan oleh Iran, konferensi persnya perlu. Untuk apa? Untuk memfasilitasi gejolak emosi publik domestik di Iran ketika itu. Ketika pemimpin Iran dalam bahasa mereka kan syahid. Maka mereka harus memberikan reaksi yang keras juga. Tapi decision making process dalam foreign policy itu, kebijakan luar negeri itu, dia berlapis-lapis Mas. Jadi harus ada semacam pertimbangan-pertimbangan rasional. Kemudian kalkulasi ekonomi politik dan lain sebagainya. Yang saya rasa hari ini ya, Iran sudah sampai pada tahap dewasa dalam decision making process yang mereka lakukan ya. Dan tidak melakukan serangan balik kepada Israel itu. Tapi jadi konferensi pers itu hanya sekedar meredam emosi saja. Tidak ada tindakan yang, kalau itu ujung-ujungnya hanya sekedar menunjukkan bahwa Iran mempertunjukkan kedewasaannya. Atau sebenarnya Iran juga mengalami kerugian kan dalam hal ini? Ya begini Mas, perang ini kan satu sisi ada perang namanya perang konvensional ya. Bahwa kalau satu negara punya kekuatan militer, maka dia harus melakukan serangan militer. Tapi misalnya begini, misalnya kita mau pakai sudut pandang realisme misalnya. Nah, Iran berpikir bahwa menyerang Israel ini necessary. Tapi siapa dibalik Israel ini bagian dari sesuatu yang harus dikalkulasi juga Mas. Kan Israel punya kawan, dia punya aliansi, punya Amerika Serikat di belakangnya. Nah, maka kalkulasi itu sampai pada kesimpulan sementara Iran bahwa oke kita wait and see. Kita menahan diri. Tapi kita tidak berdiam diri. Kita, Iran kan sudah sesumber juga bahwa menyiapkan rudal, segala sesuatu untuk menyerang balik. Segala sesuatu untuk melakukan balik kepada Israel. Tapi begini, konferensi itu, pengumuman itu, jadi Iran bilang bahwa kami akan meningkatkan anggaran militer, kemudian menyiapkan rudal dan lain-lain. Kalau kita yang belajar HI Mas, itu bukan untuk berperang. Jadi untuk berdamai. Menarik. Ya, jadi ada teori namanya balance of power. Jadi teori perimbangan kekuasaan, perimbangan kekuatan. Orang punya tank, orang punya senjata, itu bukan untuk berperang. Tapi untuk tidak berperang. Sivis pacem parabelum, yang istilah paling populernya itu. Jadi, kalau kamu ingin damai, bersiaplah untuk perang. Nah, makanya misalnya begini. Misalnya kalau dulu dunia itu dia bipolar, polarisasi Amerika dan Uni Soviet. Kalau satu meningkatkan kekuatan militernya, yang satu juga melakukan. Supaya apa? Supaya tidak terjadi perang. Karena sama-sama kuat. Dan Iran ini, dia selain pertimbangan internasional, dia juga melakukan, kalau dalam bahasa ini, role of public opinion, mas. Jadi, dia melakukan serap aspirasi. Masyarakat domestik di Iran itu, memang menginginkan Iran ini terlihat kuat. Tapi mereka juga tidak mau perang. Karena mereka berpikir bahwa perang ini hanya akan menjadikan negaranya porak-poranda. Menang jadi arang, kalah jadi abu. Jadi, ini role of public opinion ya. Public opinion di sana kuat bahwa, oke, kita harus menunjukkan bahwa kita punya kesiapan, kita punya dignity, kita punya harga diri, kita punya anggaran militer yang besar. Akan tetapi, untuk mengambil langkah, kita harus mempertimbangkan itu. Nah, yang kedua, ada sisi lain, mas. Jadi, ini ada tujuan besar, ada konflik tambahan. Ini Iran-Israel ini kan konflik tambahan. Sedangkan goal besarnya adalah, chest fire. Goal besarnya adalah, gencatan senjata di Gaza kan. Nah, kalau orang konstruktifis begini, dia berpikir, kami Iran, kami Muslim. Ya kan? Identitas kita sama. Palestina ini Muslim. Identitas kita sama. Tujuan kita adalah, tidak terjadi perang di Gaza. Menghentikan perang di Palestina. Kalau eskalasi Iran dan Israel meningkat, maka berdampak pada eskalasi di Palestina. Nah, makanya rasionalitas aktor politik di Iran, saya kira hari ini, menjadi sesuatu yang necessary lah. Ya, untuk mengambil keputusan terbaik, langkah-langkah Iran ke depan. Jadi, ada tiga ya. Balancing of power, juga menyerap aspirasi masyarakat, dan juga goalnya adalah chest fire di Gaza seperti itu. Anda melihatnya begitu dalam? Bahkan mungkin orang-orang, ya beranggapan bahwa, ya perang ya balas perang aja, tapi ternyata Anda melihat sisi lainnya, bahkan ketika Iran-Israel, justru kita masih harus melihat, siapa di balik Israel? Siapa di balik Iran seperti itu? Anda ada pandangan lain kah? Kalau misalkan, kalau misalkan ada tiga itu kan tujuan, tadi kan balance of power, kemudian juga menyerap aspirasi, dan ujung-ujungnya adalah chest fire gitu kan. Tapi kemudian kalau misalkan, yang poin keduanya itu, menyerap aspirasi masyarakat Irannya sendiri, kalau mereka sebenarnya tidak ingin berperang seperti itu. Tapi mungkin ada faksi-faksi atau ketidakkuasaan dari masyarakat lokalnya sendiri, warga masyarakat Iran yang merasa dirugikan atas yang terjadi saat ini. Adakah Anda melihat analisa seperti itu? Ya, pasti ada mas. Jadi di Iran sendiri, di Lebanon sendiri, di Palestina sendiri, kan ada kelompok keras mas, yang menginginkan ekskalasi konflik ini terus meningkat, karena mereka ingin mendapatkan victory dalam bentuk penaklukan perang. Pasti ada. Tapi, saya rasa ya, pemimpin Iran pada hari ini, mereka dalam posisi ingin mengamankan kepentingan nasionalnya, nasional interestnya. Yang kedua, mereka harus memastikan bahwa stabilitas ekonomi politiknya berjalan dengan baik. Karena ketika perang terjadi, macam-macam sanksi dari internasional kan menjadi konsekuensi. Dan hari ini dirasakan oleh Iran, maka Iran ini juga harus pandai bermain ya, dalam pergaulan internasional ini. Jadi, menurut saya, langkah yang dilakukan Iran hari ini ya, dia nggak gegabah, dia bahwa ada kejadian-kejadian yang dia harus tanggapi secara reaksioner, lalu kemudian membangkitkan semangat publik ya, tapi melepaskan rudal dan tembakan-tembakan, nah itu butuh pertimbangan-pertimbangan rasional. Tapi di sisi Israel sendiri, Anda melihat bahwa Israel sudah membaca strategi-strategi yang tiga ini yang Anda kemukakan. Pasti Mas, jadi Israel sendiri ketika dia menyerang Iran kemarin, dia kasih peringatan juga, lu jangan serang gue juga. Dia bilang, karena kita kan nyerangnya juga bukan di wilayah vital. Jadi, Israel semacam ingin kasih pesan, harga diri lu, gue tetap jaga, tapi kita pengen ngemup juga nih, begitu Mas. Kan begini, Mas juga negara yang menyerang, terus masih juga ngasih pesan bahwa gue masih jaga harga diri lu nih. Betul, jadi mereka bisa berdialog Mas di belakang itu. Ini nggak bisa di, maksudnya, ya kita, ya ibaratnya ini nggak mungkin akan terjadi dialog di belakang setengah kamar, di belakang seperti itu kan, tapi kan ada kemungkinan-kemungkinan seperti itu. Sangat mungkin Mas, sangat mungkin terjadi. Dan saya rasa, itu berjalan, proses itu. Makanya begini, coba lihat yang, yang diserang oleh Israel itu kan bukan, bukan pemukiman sipil. Yang di Iran ya, bukan civilians, gak ada warga sipil yang terbunuh. Yang kedua, bukan public space, misalnya rumah sakit. Misalnya, ini kayak Metro TV nih, Medcom misalnya tempat media, diserang. Misalnya, yang diserang, apalagi sekolah, dan lain-lain. Tapi tempat-tempat umum itu nggak di, ini, mereka cuma semacam melakukan, mob psikologis lah. Bahwa, eh kami juga siap nih, kalau misalnya eskalasi meningkat. Kami punya kawan, Amerika Serikat gitu. Ya, you punya kawan Rusia. Tapi, kalau mau ditingkatkan, ya kita sama-sama, sama-sama hancur nih. Jadi, kalau misalkan, Ayatullah Al-Hemeni mengatakan, bahwa serangan Israel itu, tidak perlu dibesar-besarkan, adalah maksudnya ini? Iya. Bayangan saya itu. Jadi, ada semacam pembicaraan, di belakang meja lah. Setengah kamar istilahnya. Setengah kamar. Setengah kamar kalau, lusun di DPR. Tapi yang menarik nih, Mas Adi, kalau ada perbedaan nih, antara klaim Israel dan Amerika, dengan klaim Iran. Israel dan Amerika mengatakan bahwa, serangan Israel ini sukses. Melumpuhkan, sistem rudal Iran. Dan, ibarat, ini, Israel menelanjangi lah. Sementara di balik itu, Iran didukung Rusia, yang mengatakan bahwa, serangan Israel, berhasil digagalkan, dan nggak berdampak pada, pabrik rudal Iran. Kala itu. Anda sendiri melihatnya seperti apa? Siapa klaim siapa yang paling benar sebenarnya? Ada istilah asimetrik warfare, Mas. Perang asimetris. Ini kosa katanya. Teori-nya banyak banget. Banyak banget. Jadi, ini bagian dari itu. Selain mereka melakukan serangan militer, mereka juga melakukan serangan informasi. Dan, ya, cyber warfare lah. Ya, serangan informasi. Dan, namanya serangan informasi ini, kuat-kuatan aja. Kuat-kuatan melakukan, apa, melakukan, sci-war lah ya. Perang urat syarab, bahwa, ya, kami berhasil, ente porak-poranda. Enggak, orang cuman, itu sih, bukan pukulan, itu gelitik-gelitik aja. Kata Iran juga begitu. Jadi, ini, ya, kuat-kuatan main ini aja, Mas. Kita ngobrolin perang, tapi masih bisa ketau. Jadi, pasti, 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 Iran akan mengklaim bahwa mereka, dia harus pertahankan harga dirinya, dia harus pertahankan dignitinya, ya, Israel juga gak mau kehilangan muka, Mas. Oke, tapi pada akhirnya kan Iran menaikkan anggaran perangnya dia kan. Betul. Militernya 200 persen gitu kan. Iya. Dan menurut kamu, kamu, Mas Hadi, pada akhirnya ini, Iran akan menyerang Israel enggak? Atau, ya, menyerang Israel besar-besaran enggak? Pada satu titik, ketika kemudian, terus-terusan Israel menyerang, negara ini, kan enggak, kemudian, tinggal diam seperti itu, enggak mungkin, soal balancing of power, menyerap segala macam, kemudian, menyerap aspirasi masyarakat di dalamnya, di dalam Iran, kemudian juga, ujung-ujungnya adalah, menjaga, gencatan senjata di Gaza, seperti itu. Ya, tadi Mas, seperti itu. Sivis pacem parabelum itu, untuk menciptakan perdamaian, diperlukan teori perang. Nah, salah satu yang dilakukan dalam rangka, menyiapkan kesiapan-kesiapan perang, adalah meningkatkan anggaran militer. Yang kedua, membeli, apa, anggaran dari 200 miliar itu, 200 persen bahkan. Ya, 200 persen dari sebelumnya kan, jadi, membeli sesuatu yang bisa, memperkuat kekuatan militernya. Tapi, untuk apa itu? Apakah untuk berperang? Saya masih berkeyakinan, bukan untuk berperang, tapi, untuk berdamai justru. Karena, kalau tidak begitu, ditindas dia. Kalau dalam pergabungan internasional itu, istilahnya dia, di-underestimate, di-humilate ya, di-diremehkan lah, di pergabungan internasional. Tapi, kalau dia punya, punya, kesiapan-kesiapan itu, rudalnya siap, pangkalannya siap, dan gagah dia. Gagah. Ya, begitu. Ya, kayak kita lah, kalau lagi, kalau lagi, apa, di sekolah itu kan, nggak mau juga kita diremehkan kawan. Betul, betul, betul. Jadi, harus agak gagah juga kita, jalan, berangkat ke sekolah, bukan berarti kita mau berkelahi, tapi kita nggak mau diremehkan aja. Nah, saya melihat, Iran dalam posisi itu hari ini, karena dia, memposisikan dirinya, emerging power. Emerging power? Kekuatan yang, kekuatan yang sedang tumbuh, dan, mau menjadi, besar mas. Karena, polarisasi dunia itu kan, berkembang. Kalau dulu, unipolar. Satu pola aja, ada satu polisi dunia namanya Amerika. Terus, jadi dua polar, kan, Amerika, Uni Soviet. Sekarang kan, multipolar. Iran kuat, Rusia kuat, China kuat, Jepang kuat, Korea Selatan kuat, ini emerging power. Indonesia juga, menuju kuat kan, kita udah punya maung, kita udah punya, nah ini, emerging forces lah. Oke. Iran sedang mengirimkan pesan itu. Emerging power, seperti itu. Kita ke Mas Apik nih, eh, kalau soal klaim, tadi, Iran merasa, didukung Rusia, merasa, serangan Israel ini gagal. Sementara Israel, menyerang Iran, didukung Amerika, merasa berhasil. Kalau Anda sendiri melihatnya, sebagai pengamat, pemerhati, dari distribusi. pemerhatian diundang, diundang jadi Genji ini. Oke. Jadi mungkin, pandemnya itu seperti apa? Jadi gini, pertama-tama memang, karena saya berbicara sebagai perwakilan Genji ya. Kan kalau secara demografi, Genji per hari ini, belum mengambil decision ya. Kita memang sebagai, semacam apa ya, mungkin yang dianggap masyarakat ini, kita lah, gitu kan. Oke. Public mood dari masyarakat ini, Genji mungkin kebanyakan gitu. Public mood. Public mood. Decisionnya kan, banyak diambil oleh, milenial ya kan. Dalam arti ini. Jadi mungkin saya, pakai sudut pandang Genji gitu, sebagai perwakilan dari Genji. Jadi mungkin lebih ke paradigmatik gitu. Mungkin saya mulai dari ini ya. Sebenarnya, wamen lu kita sekarang itu, Pak Anies Mata itu, saya ambil sudut pandang dia melihat Genji gitu. Jadi Pak Anies Mata itu, nulis satu buku judulnya, Gelombang Ketiga Indonesia itu. Dia bicara tentang gen baru ini gitu. Yang dia hadir, dia lahir sebagai orang yang, tiba-tiba menghadapi demokrasi, tiba-tiba menghadapi, apa namanya, tidak menghadapi trauma-trauma historik ya. Kita nggak mengalami, 98, kita nggak melihat, kita tidak melihat tembok Berlin jatuh gitu. Kita nggak melihat perang, kita jarang melihat darah ya. Mungkin Arab Spring, atau revolusi kuning itu kan, tidak, tidak, tidak terpapar ya. Tidak terpapar. Iya, kita tidak terpapar oleh satu, gejolak-gejolak, apa namanya? Sejarah-sejarah yang selam gitu ya. Jadi Genji ini hadir dengan kebebasan. Genji melihat, kita bisa dipersatukan oleh satu ide besar, yang namanya humanitas gitu. Kan kalau milenial mungkin melihat, misalnya pakai Thomas Kuhn ya, revolusi of science itu apa, revolusi paradigma. Jadi kalau ada perbedaan paradigma itu, biasanya ada gaduh itu, ada perubahan-perubahan. Nah, kalau kita kan melihat, Gen milenial misalnya melihat, menangkap, ini bisa dipakai logika perang, atau logika militer ya. Kita bisa pakai paradigma ekonomi, misalnya kalkulasi ekonomi, bisa pakai kalkulasi ini, sehingga mungkin cara melihat satu keadaan, di satu masyarakat itu, ada semacam sketisisme, apa ya, tersendiri gitu. Tapi sebagai Genji, kalau kita melihat tadi, jadi Genji ini kan, dia seperti orang yang tidak lewat pager, tidak melihat telpon yang satu function, dia tidak melihat telpon yang cuma, fungsi cuma SMS, kita langsung smartphone gitu. Pager loh. Maksudnya kita tidak melihat semua teknologi-teknologi, yang berantikar agama, tiba-tiba smartphone, toolsnya banyak, sehingga kita ketika berbicara tentang perang, ya kita anggap itu satu isu saja gitu, itu isu humanitas gitu, kita tidak usah berdebat lagi tentang, ada kalkulasi, ada apa, makanya mungkin, hal yang baru kita lihat dari generasi Z ini, di Indonesia, bahkan di dunia internasional adalah, ya, tidak ada yang merasa ini, ya mungkin awalnya ini, ini kan, awalnya perspektif perang ya, waktu Hamas pertama kali ya, perang ini dimulai kan, tapi kemudian ini jadi genosida Israel, kita tidak berbicara itu lagi gitu, bahkan orang Yahudi sendiri kan, ada yang protes gitu, jadi kalau berbicara tentang paradigma Genzi, melihat apa yang terjadi di Iran, apa yang terjadi di Israel, banyak teori tadi ya, balance of power dan lain itu, kita merasa kita ini cuma satu isu gitu, humanitas, humanitas gitu, ini masalah kemanusiaan, dan ini tidak bisa ditawar gitu, kita ini generasi yang tidak pernah berdialog lagi tentang, apa namanya, bergen, beli senjata, atau apa dan lain-lain, kita merasa ketika ada darah, ini urusan kita semua gitu, kita, kita, kita apa namanya, diimpos oleh fikiran-fikiran, alam fikiran yang, apa namanya, filosofat kemanusiaan kita itu, darah itu tidak bisa ditawar, kematian itu tidak bisa ditawar, itu harga mati gitu, sehingga ketika melihat satu gejolak seperti ini, ya sebagai Genzi, dan saya merasa betul, Genzi Indonesia sepakat, bahwa apa yang terjadi di Israel itu, tidak bisa ditawar, bahwa itu isu kemanusiaan lagi, sudah bukan isu agama, sudah bukan isu, apa namanya, yang lain-lain, ini isu kemanusiaan. Kadang-kadang kan, kalau di generasi milenial kan, melihatnya, ini ada isu lain kan, di analisa, iya, biasanya di analisa ini isu keagamaan, misalnya kan, atau, kita, misalnya, mayoritas masyarakat kita, sebelumnya melihat isu, yang terjadi di Palestina Israel ini, isu agama kan, dulu kita melihat seperti itu gitu, tapi, generasi yang baru ini, yang tadi saya bilang, native democracy, native humanity mungkin ya, tidak melihat gejolak perang, ya, akhirnya kita sadar, sama-sama sadar bahwa, isu yang terjadi di, Palestina Israel itu, bukan isu itu, ini isu satu isu yang besar, dan ini harga mati, itu isu kemanusiaan. Ya tentu, dari Genzi sendiri, kita kan sebenarnya, di, caplok banyak informasi ya, ya, kita mungkin tentu melihat, apa yang terjadi di Iran, kadang-kadang kita jago-jagoan ya, di media sosial ya, karena kita, ya tadi itu, kita hidup di alam yang lain ya, kita hidup di, sebagai netizen kan, kita hidup sebagai netizen, ya tentu kita, bahkan, ada teman saya, setiap harinya, isi story-nya itu adalah, mempromosikan genusida di Israel gitu, serius, serius, ada, apa yang terjadi di Iran, Iran nyerang, apa namanya, Iran nyerang, Israel pun, sekalipun, kita menganggap, itu juga isu genusida gitu, jadi memang, ada satu paradigma yang, apa namanya, general di kita, ketika kita bicara tentang, perang, itu gak ada, nilai tawar lagi gitu, gak ada, gak ada apa, kita gak bisa ngelihat itu, dari paradigma lain, itu isu kemanusiaan, dan, ketika itu perangnya antara militer, jadi kan kita itu, bisa mengurai ya, generasi kita ini, karena tadi kita udah dipisah oleh, militer dan sipil, perspektif-perspektif itu, udah kita urai, kita generasi yang udah mengurai itu, jadi ketika bicara, logikanya militer, ya itu diselesaikan di militer, jadi kalau lu perang, ya lu sama tentara perangnya gitu, kalau lu berantem, lu sama, kalau di istilah kita, anak organisasi kadang-kadang, ya sama keamanan aja, bertarungnya gitu, berantemnya gitu, tapi kalau, urusannya sipil, itu, bukan logika perang dipakai, itu urusannya dialog, itu urusannya komunikasi, dan lain-lain. Kalau bicara soal korbannya adalah sipil, kemudian setahun terakhir ini, adalah yang terjadi di Gaza, dengan Israel seperti itu, Anda melihatnya, dari sudut mana, kalau misalkan, kita beralih lagi ke soal sipil, soal humanitarian? Sebenarnya, kalau kita lihat pelan-pelan ya, kan meskipun kita genji, dan tidak melalui trauma itu, kita tentu membaca ya, kalau kita lihat pelan-pelan kan, sejarah secara historical itu kan, kita mengalami, semacam yang dikatakan Mas Ari tadi ya, apa namanya, kita melalui satu culture, masyarakat yang berubah-berubah, apa yang awalnya ini polar, terus menjadi multipolar, dan lain-lain. Sebenarnya ada satu ide yang kita, akhirnya sepakati melihatkan di situ, bahwa, kita mungkin sudah mencapai satu titik, dimana masyarakat ini menuju egalitarianisme yang nyata gitu, bahwa, ada satu paradigma yang sama diantara kita, bahwa Anda sama, saya sama gitu, Anda tidak bicara Anda lebih baik, dan saya tidak berbicara, saya lebih rendah gitu, jadi generasi ini, semacam disusupi satu, apa, dokter ini yang sudah mengakar di dalam dirinya, bahwa, manusia itu sama di depan, semua orang gitu, kalau di Paramadina, kita kenal Nurholis Majid, Nurholis Majid bilang kalau, karena kita tahu, yang Tuhan T besar itu cuma satu, sehingga semua orang itu nisbi gitu kan, jadi karena semua orang nisbi, yang kita takutnya cuma Tuhan misalnya, nah, karena kita semua sama, kalau kita bicara, apa, kondisi yang terjadi sekarang ini, ini kan sekarang kekuatan mulai berimbang ya, bahkan kalau kita, baca pelan-pelan masalah ekonomi, ekonomi sebagian besar sudah bergeser ke Asia, terus muncul kekuatan-kekuatan baru, bahkan kemarin tiba-tiba, pas keplantikan ada breaks ya, kita melihat satu kondisi yang baru terhadap dunia, bahwa, semua orang punya kekuatannya masing-masing, sehingga, kita punya optimisme terhadap egalitarianisme itu, bahwa, ada satu kondisi, ada satu mimpi, ada satu optimisme, bahwa mungkin, kita sama-sama sepakat seluruh dunia ini, ya, kita sama di mata Tuhan, mungkin dengan perspektif yang lain, atau sama di depan umum, bahwa, ya, tidak ada lagi, tidak ada sekat lagi soal-soal itu. Mungkin Anda menarik point of view-nya ini, dari garis filsafat seperti itu. Iya, basic lah. Basicnya seperti itu. Mas, kita balik lagi ke Mas Adi. Kalau misalkan, apakah mungkin, akan ada semacam penyelesaian-penyelesaian konflik, atau, mungkin, tidak akan berdampak apapun, dengan apa yang terjadi? di Iran, atau di Timur Tengah. Karena, Israel sendiri kan, tadi di awal saya menyebut bahwa, Israel itu tidak hanya menyenggol, Gaza di Palestina, tapi juga menyenggol, negara-negara lain, yang awalnya mungkin, tidak berkonflik, tapi karena dianggap, mendukung Palestina, jadi, yaudah sekalian aja. Ya, ini kan melebar Mas ya. Jadi, sekarang, lapangan tandingnya ini, bukan cuma di Gaza kan, tapi, masuk ke Libanon, masuk ke Iran, dan lain-lain, pada akhirnya, memaksa komunitas internasional, untuk kasih atensi lah, terhadap apa yang terjadi, di Timur Tengah hari ini. Misalnya, ya Arab Saudi, misalnya, Arab Saudi kan sudah mulai, mau pimpin, dunia Islam nih, untuk, menyuarakan, perdamaian lah, di Israel, dan Palestina, dan, menawarkan, solusi, apa itu, solusi dua negara, to state solution, istilahnya. Dan, kita juga Indonesia ya, saya rasa, ini peluang ya, untuk kita ambil peran, lebih, lebih, lebih jauh, kalau ada, tadi saya cerita, teori konstruktivis itu, jadi, ada sudut pandang sejarah, dan ada sudut pandang identitas, yang bisa menjadi, elemen perekat mas. Nah, kita itu kan punya, punya, punya doktrin itu, dalam preambule, undang-undang dasar itu, penjajahan di atas dunia, harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan, peri kemanusiaan, dan peri keadilan, dan seterusnya. Pergerakan kemanusiaan itu harus, ini, berarti ada, ada pengalaman baca ini, waktu sekolah, 14 Agustus, hari Praboka, masih harus baca undang-undang dasar, ya, teks di depan, teman-teman. Nah, tapi itu, mengilhami banyak, patahan-patahan sejarah kita, sampai Indonesia pernah memimpin, negara-negara terjajah, Asia-Afrika kan, di Bandung, Bandung ya, tahun, tahun 55 itu. Nah, ya inilah waktunya mas, bagi negara-negara yang merasa bahwa, Timur Tengah ini harus diredam, konfliknya, maka harus ambil, harus ambil bagian, ya, tadi secara identitas sama lah, sama-sama Muslim misalnya, kalau, kalau mau ditarik kepada identitas yang sama dari sisi keagamaan, atau sama-sama sebagai negara yang pernah dijajah. Nah, jadi, orang dalam penderitaan yang sama itu kan biasanya dia punya suasana kebatinan yang, yang serupa mas. Jadi, saya kira, sekarang lah momentumnya untuk bersih-bersih ya, untuk rapi-rapi tuh, negara-negara di dunia harus menyuarakan pesannya begini aja deh, lu kan kuat, lu kuat, lu kuat, lu kuat, karena sudah sama-sama kuat, ya sudah, kita duduk sama-sama aja, yang ini kita hentikan dulu, karena kalau kita berkiblat pada hukum perang, ini udah melanggar semua mas, ya, international humanitarian law itu, kalau mau kita, preteli satu-satu yang dilakukan Israel, ini udah melanggar semua. Misalnya ya, kalau orang perang, dalam hukum perang itu, pertama harus ada declaration of war, deklarasi perang. Jadi mas, kita nih kelahi, itu pengumuman dulu, eh, kita berantem yuk. Nah, itu pengumuman dulu, kalau dalam hukum perang. Tapi yang dilakukan kan serangan-serangan tiba-tiba semua. Ada hukumnya gitu? Ada hukum perang. Gue mau berantem sama lu? Ya, misalnya SMA 70 sama, misalnya. misalnya kan sekolah X, sekolah X, mau berantem dengan sekolah Y. Atur kampung saya, anak Berlan sama, ini, ya kan. Nah, eh, kita ribut yuk. Itu harus sepakat dulu mas, tapi yang terjadi kan gak begitu. Tiba-tiba, seserius itu kalau mau ribut? Iya, tiba-tiba Gaza, tiba-tiba Tepi Barat, tiba-tiba macam-macam lah, yang dilakukan. Nah, ini sudah melanggar hukum perang. Hukum perang yang kedua, misalnya tidak menyentuh civilians. tapi combatant to combatant. Jadi, ya tadi, tentara ke tentara. Tapi ini semua kan kena, ya kan. Wartawan kena, bahaya mas. Kalau ini merembet-rembet ke kita, Pimret, Medcom, ya kan. Bahaya. Jangan, gue juga di ujung jurang, bro. Apalagi? Apa lagi? Tenaga medis. Tenaga medis juga terdampak. Ibu hamil. Ya kan? Ibu-ibu, anak-anak. Jadi, kalau berkaca pada itu, wah ini sudah melanggar semua. Maka, tidak ada pilihan mas. Benar tadi, pertimbangan humanitas, kemanusiaan tadi. Tidak ada pilihan. Harus ada gencatan senjata. Kesepakatan menuju chest fire itu. Setelah terjadi gencatan senjata, baru naik satu, 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 satu oktav lagi. Kita ngomong apa nih? Oke, kita bahas yuk. Ini satu negara, apa dua negara? Kalau Indonesia kan dari dulu memang, dari awal mempromosikan ya, terutama waktu, waktu, waktu Gus Dur, solusinya adalah solusi dua negara. Nah, kalau solusi dua negara, bagi dong. Oke. Mana, mana wilayah lu, mana wilayah gua. Walaupun ini, akan menjadi, menjadi rute yang panjang ya, tapi harus dijalani. Mas Api, kalau misalnya tadi kan, Mas Api selalu menegaskan, atau menggarisbawahi soal humanitarian. Tapi, apakah ada dialog-dialog, atau obrolan-obrolan? Siapa sebenarnya yang harus dipersalahkan, terkait dengan hal-hal yang terjadi? Dengan, dengan fakta-fakta tadi disampaikan oleh Mas Adi sendiri kan. Nggak ada pengumuman, main perang. Nggak ada segala macam, nggak ada tim yang alih-alih, langsung, dolar segala macam. Anda, kalau bicara soal humanitarian, oke, ini masalah kemanusiaan. Tapi ketika kemudian, bicara soal, siapa yang masih harus dipersalahkan? Ya, ya. Melihat dari apa yang dipaparkan oleh Mas Adi? Tentu kalau kita, lihat, kampanye yang terjadi, di seluruh tempat ya, termasuk di Indonesia, Indonesia, ya, berhari-hari sering kita lihat di depan kedubes Amerika misalnya, atau di embesi Israel gitu, itu ya pasti semua sama ya, tekanannya pada, bahwa yang bermasalah di sini adalah Israel. Karena itu, karena papar, tidak hanya paparan informasi, apa yang kita lihat, dan semua konten yang disebar di media sosial itu, korban sipil yang paling banyak ya adalah Palestina. Yang sangat mungkin ya, yang kita persalahkan adalah Israel itu sendiri ya. Tapi kalau bicara tentang obrolan di kita, kita kadang-kadang, kan kita, jadi kita ini kalau ngegosip ini kan ngegosip sesuatu yang udah lampau ya. Kita nggak gosip Mas, kita FGD sekarang. Maksudnya kalau kita gosip-gosip tentang sejarah ya misalnya ya, jadi kan kadang-kadang kita lihat pelan-pelan sejarah, misalnya, dulu pada saat Perang Dunia I dan Perang Dunia II kan, itu polanya ada kekuatan-kekuatan baru gitu. Terus tiba-tiba ide humanitarian datang gitu kan, di 45 atau tahun 50-an datang ide-ide itu, kemudian orang menghindari perang, kita bentuklah dialog-dialog narasi, sehingga kita berdamai dan lain-lain. Itulah alasan kemudian dibentuk PBB kan, dan lain-lain. Nah hari ini, kita ini kadang-kadang gosip, ini kan sekarang negara ini mulai menunjukkan powernya masing-masing, negara dikdaya baru mulai berdatangan, Amerika mulai melemah dengan kondisi ekonomi yang kita tahu belakangan ini. Kadang-kadang kita sebagai Gen Z menerka-nerka juga gitu. Ini apakah bakal ada perang yang sangat besar gitu? Ya orang kan kadang-kadang, ya bahkan Presiden sendiri beberapa kali ngomong tentang Perang Dunia III kan? Tapi yang perlu digarisbawahi, per hari ini dengan kita mengatasnamakan, mungkin sederhana ya ide kemanusiaan itu ya? Maksudnya... Tidak, tidak sesederhana itu juga. Kadang-kadang kita mungkin karena itu jadi hal yang klise di media sosial, kita tidak menjadikan itu alasan kita duduk bareng-bareng gitu. Nah maksud saya ketika kita sudah menempatkan itu sebagai alasan kita duduk sama-sama, generasi ini melihat ada kekuatan-kekuatan baru, perimbangan kekuasaan, alasan Iran untuk tidak menyerang balik itu satu hal yang menjadi optimisme bagi generasi kita gitu. Bahwa ya tidak selamanya diselesaikan dengan perang gitu. Kalau memang kita bisa selesaikan ini dengan dialog, ya mari kita selesaikan bareng-bareng. Karena ya masa depan kita punya tantangan masa depan yang lebih banyak tentang krisis global dan lain-lain semakin banyak. Tapi kalau misalkan, misalkan nih perang Timur Tengah ini menyeret dunia, pada perang pakai senjata, seperti senjata pemusnahan massal, Anda melihatnya seperti apa? Saya sih tidak... Kalau ya? Saya sih melihat potensi itu selalu ada ya. Ya kita sama-sama tahu ya, hari ini setelah bom atom di Hiroshima, teknologi militer serupa itu bermunculan bareng-bareng kan. Ya kita sama-sama tahu hari ini Rusia punya nuklir sebegitu dahsyatnya kan. Kalau kita dengar dongeng-dongeng tentang nuklir Rusia ini kan dahsyat seram banget gitu. Ini bumi hancur kali kalau misalnya dia nyerang kan. Dan Iran sekarang kita lihat teknologinya bisa menembus randomnya Israel kemarin kan. Jadi ini semacam, saya tidak melihat potensi genosida pada satu kelompok ya. Tapi ini semacam kiamat-kiamat baru gitu. Dan tentu itu harus dikalkulasi lebih jauh oleh generasi di atas kami gitu. Dan... PR, dikasih PR lagi. Karena saya merasa potensi itu selalu mengancam kita gitu. Dan itu tentu harus didialogkan lebih jauh karena ini bukan semacam ya apa yang terjadi misalnya dengan cerita Nazi terhadap bangsa Yahudi misalnya ya. Di luar semua kontroversinya ya. Tapi ini semacam peperangan yang lebih dahsyat dari itu gitu. Dan ujung dari semua itu ya tak terbayangkan gitu. Maksudnya ya ini tidak tidak tergambarkan hanya kalkulasi antara Iran dan Israel misalnya. Karena ini ada Russia yang aku campur, ada China di sisi lain, ada aliansi yang lain-lain-lain. Terus posisi ekonomi juga perlu pertimbangan-pertimbangan jauh. Kemudian ya ada Indonesia. Saya pikir ya apa yang dikatakan Mas Adi tadi penting betul. Indonesia selalu mengambil posisi leading terhadap dunia Islam. termasuk dunia yang merasa terjajah atau negara yang merasa terjajah ya ini potensi besar untuk kemudian kita duduk bareng-bareng gitu. Bicara soal duduk bareng, bicara soal negosiasi. Mas Adi, seberapa besar sih peluang dari inisiasi yang dilakukan oleh Raja Salman sendiri untuk apa ya, untuk menggelar pertemuan untuk two state solution ini? Peluangnya? Oh iya, iya. Ini menarik. Langkah Saudi ya? Iya, langkah Saudi. Jadi Mas, biopolitik tuh kalau kita bedah Mas, ada dua mazhab besar dia. Oke, saya coba melihat dari helikopter. Ya, tadi kan dia cerita soal potensi ya. Nah, satu mazhab namanya realisme. Realisme itu dia punya asumsi dasar semua orang pada dasarnya jahat. Semua orang pada dasarnya greedy, rakus, dan tends to conflict. Cenderung berkonflik. Ini realisme. Nah, mazhab kedua ada namanya liberalisme. Liberalisme, asumsi dasarnya semua orang pada dasarnya baik. Dan semua orang pada dasarnya tends to cooperate. Jadi, cenderung bekerja sama satu sama lain. Nah, apa yang sedang diupayakan oleh negara-negara di dunia hari ini adalah ikhtiar untuk bekerja sama walaupun mereka paham ada asumsi dasar yang lain yang berpikir bahwa sebenarnya ini orang mau bekelahi terus. Nah, tapi di sisi yang lain dialog harus terus dilakukan. Itulah yang ya, liberalisme dan realisme tadi. Itulah yang sedang dilakukan oleh Arab Saudi tadi. Nah, kalau sudut pandangnya aktor negara-negara-negara dia cenderung ke yang pertama tadi, Mas. Jadi, cenderung mempertahankan kepentingan nasionalnya sendiri. Dia cenderung memperkuat kekuatan militernya karena dia membaca bahwa oke, kita ada terus nih potensi untuk berkelahi. Tapi, yang sedang diinisiasi oleh Saudi dan sedang disuarakan oleh negara-negara yang lain itu ya, kita dialog dong nih. Kita bisa kok kerjasama. Kita bisa kok duduk bareng di satu meja. Nah, nanti pada perjalanannya liberalisme ini melahirkan institusionalisme, Mas. Jadi, institusi-institusi internasional itu diharapkan bisa memfasilitasi itu. Ini kan yang kita lihat Iran, Israel, Turki. Nah, ini aktor negara semua. Di mana institusi internasional dalam pembahasan itu? Di mana PBB? Di mana organisasi-organisasi kerjasama misalnya organisasi kerjasama Islam. Di mana organisasi kerjasama dalam konteks ekonomi misalnya BRICS dan lain sebagainya itu. Itu kan dirancang dalam rangka itu sebetulnya. Dalam rangka menjadi fasilitator bagi negara-negara yang sedang silang-sengkarut lah. Kan gak cuman di Timur Tengah aja, Mas. Yang terjadi perang. Tapi perang sektarian kan juga banyak kan. Konflik sektarian. Misalnya di Myanmar, misalnya di ya di di bermakai macam tempat lah yang harus ditanggapi oleh warga dunia. Nah maka kalau bicara potensi ya oh ya kita ada potensi kok untuk bekerjasama. Nah ketika Saudi itu berikhtiar untuk memulai permainan menurut saya kalau misalnya idenya sama dengan apa yang kita perjuangkan kita harus in charge disitu. Ya Indonesia harus ambil bagian lah oh kita juga mengkampanyekan two state solution kok. kita mau tanah Palestina dan tanah Israel ini disepakati kok mana wilayah-wilayahnya dan bisa menjalankan pemerintahannya sendiri. Orang kita merasakan bahwa salah satu negara yang di awal mengakui kemerdekaan kita adalah Palestina kok. Kita dalam posisi yang sama dari sisi identitas kok. Itu tuh. jadi kita gak punya alasan untuk tidak berdiri bersama Palestina sebenarnya hari ini. Kalau bicara soal sejarah tadi kan Apik mengatakan bahwa JNZ tidak terpapar dengan masa-masa kelam milenial saat itu gitu kan. Tapi ketika kemudian Mas Adi menjelaskan seperti itu ada gak para dikubah baru yang menyatakan bahwa yang mungkin merubah pendapat atau pikiran Anda untuk kemudian oke kita juga gak sekedar JNZ yang beralibi bahwa kami hidup tidak terpapar dengan masalah-masalah seperti itu tapi dengan sejarah-sejarah kan juga kalian tentu membaca sejarah kan dan tentu juga punya sikap-sikap terkait dengan konflik Timur Tengah saat ini seperti itu kan. Kalau kita melihat apa ya tadi kita diceramahi diperlihatkan kami tuh memberikan lokal buat Genzi untuk masa depan mereka karena masa depan Indonesia ada di Genzi kita diperlihatkan dengan semua yang terjadi kalkulasi-kalkulasi politik kalkulasi ekonomi dan lain-lain dan peran Saudi per hari ini ya bagi Genzi sebenarnya sederhana ya kita melihatnya bahwa kita sangat menginginkan perang ini berhenti gitu karena isu yang kedepannya ini semakin beragam kita kan sebenarnya bertahan untuk tidak punah bertahan untuk tidak punah itu kan dalam semua apa namanya dalam setiap teori survival atau dalam filosofat-filosofat for survival itu filosofat eksistensil alasan eksistensil kita selalu mencari cara untuk tidak punah itu nah bagi kita apa yang terjadi di Gaza apa yang terjadi di Iran apa yang terjadi di Israel dan di tepi barat dan di berbagai kawasan itu bagi kita yang paling urgent dan signifikan itu tadi menghentikan perang ini ayo cari jalan keluarnya karena isu tentang krisis lingkungan isu tentang isu-isu yang berani karagam bagi generasi kita ini sangat banyak kalau kita sangat kita selesai di urusan peperangan urusan war itu ini masih ada mungkin ini generasi yang lagi perang ini kan generasi-generasi ya mohon maaf ya mungkin ya waktu usia hidup relatif sebagai kesadaran kita sebagai manusia kan bentar lagi ini ada kepanjangan-kepanjangan generasi yang lain ada generasi kita sekarang ada generasi baru namanya Alfa ini yang lahirnya 2012 atas ini isunya lebih banyak isu kelingkungan beragam mari hentikan perang mari selesaikan semuanya di atas meja tadi berdialog kita baca sejarah baik-baik perang pernah terjadi perang dunia pertama perang dunia kedua sebelumnya ada perang yang lebih besar misalnya antara Persi dan Romawi dan lain-lain ada banyak sejarah dunia itu tentang perang tapi kita sama-sama tahu bahwa itu bisa diselesaikan dengan dialog tadi antara dua teori besar dalam hubungan internasional liberalisme dan realisme itu ya itu tentu bagi kita itu juga terjadi di setiap harinya maksudnya itu terjadi di lingkungan kita tapi kita sama-sama tahu kita gak mau berantem gitu mari selesaikan ini ada banyak isu yang lebih besar di depan ngantui gitu saya cuma bisa diam sih karena pada akhirnya kita dapat wawasan dan apa ya insight baru terkait dengan konflik di timur tengah anda dengan point of view hubungan internasional yang anda menjadi disiplin ilmu anda terus juga Afik dari latar belakang fitz sahabat melihat ini semua dari sisi filsafatnya dan juga dari Genzi paling tidak dialog-dialog seperti ini di cross-check kali ini terkait dengan Iran ini ada sesuatu yang baru yang bisa kita pelajari sebenarnya bahkan mungkin di luaran itu kalau bahas orangnya udah kurang aja gitu kan tapi ternyata ada hal-hal yang masih harus diperhitungkan ada hal-hal dari sisi Genzi yang juga anda sebagai belajar akademisi sebagai filsafat juga ternyata ada hal-hal yang juga masih harus didengarkan dan diperhatikan karena anda juga khawatir keberlangsungan hidup Genzi untuk 38 derajat seperti itu milenial mengkhawatirkan Genzi mobil kita belum uji emisi ya kan iya milenial mengkhawatirkan Genzi sebenarnya Genzi sendiri sudah mengkhawatirkan karena isu-isu di dunia itu tidak hanya sekedar peran tapi juga isu-isu lingkuan dan demikian perbincangan kita di cross-check untuk episode kali ini saya prihadi-hadi ucap terima kasih dan semoga teman-teman sobat muda yang menyimak cross-check hari ini mendapatkan manfaat dari hasil diskusi kami bertiga saya prihadi-hadi ucap terima kasih sekali lagi pamit undur diri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati